Sekitar pukul 11 pagi waktu Indonesia Tengah, Gunung Agung sempat mengeluarkan asap berwarna kelabu dengan intensitas tebal. Ketinggian embusan diperkirakan mencapai 2.200 meter dari kawah Gunung Agung. Gempa embusan terus menerus terjadi dan kembali terpantau pada pukul 5.40 sore. Walau berwarna kelabu, PVMBG tidak mengklarifikasikan fenomena ini sebagai erupsi abu vulkanik. Embusan kelabu ini masih didominasi oleh asap sulfatara dan diduga membawa material abu vulkanik setelah keluar melalui lava yang berada di permukaan. Aktivitas kegempaan Gunung Agung tetap tinggi dengan adanya gempa low frequency, gempa embusan, gempa letusan, dan gempa vulkanik dalam serta dangkal yang masih terus teramati melalui seismogram. Asap putih itu secara konsisten keluar terus dari sisi timur laut di sulfatara di sebelah timur laut itu. Nah setelah aktivitasnya meningkat, kemudian terjadi erupsi tanggal 21, itu tercipta satu vent atau lubang baru ya, tempat keluarnya abu, batu itu. Ini jadi keluarnya abu yang berwarna gelap itu dari lubang yang di tengah. Kalau misalnya yang warna putih itu dari sisi-sisi kawah gitu. Terima kasih telah menonton!